Karyat Allah subhanahu wa ta'ala Penjabat Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa membuka Turnamen Bola Volli tingkat OPD yang digelar kantor Kementerian Agama Sinjai berlangsung di halaman kantor Kemenak Sinjai selasa pagi. Turnamen Bola Volli ini dilaksanakan sebagai bentuk partisipasi Kemenak Sinjai dalam memeriakan hari jadi Sinjai ke-459 tahun ini. Diketahui pertandingan tingkat OPD ini melibatkan sebanyak 23 tim dari OPD lingkup Pemkap Sinjai, Forkopimda, dan instansi vertikal yang akan berlangsung hingga 18 Februari mendatang. Dalam sambutannya Andi Jefrianto menyampaikan apresiasinya atas partisipasi Kemenak Sinjai pada hajaya setahun ini di mana hal ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan jalinan selaturahmi. Olehnya itu, diharapkan kerjasama yang telah terbangun antar Pemkap dan Kemenak bisa tetap harmonis dan tetap bersinergi bukan hanya di momen HJS, namun pada momen tertentu lainnya. Kementerian Agama Kabupaten Sinjai berserta seluruh jajarannya yang alhamdulillah setiap tahun tidak pernah alpa untuk berpartisipasi dalam hud Sinjai. Ada saja yang dilaksanakan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai setiap peringatan hari ulang tahun Sinjai. Tahun ini dibuktikan lagi. Kami sangat berharap hubungan jalanan bekerjasama yang kita bangun selama ini insya Allah itu selalu akan bisa terjaga, harmonis, dan mudah-mudahan juga bukan hanya hari ulang tahun Sinjai kita dapat bekerjasama dalam langkah menggerakkan olahraga di Kementerian Sinjai. Mungkin hari-hari yang lain, momen-momen lain, kita dapat bersinergi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama seperti ini. Sekadar informasi, sebelumnya turnamen bola voli untuk kategori pelajar telah dilaksanakan pada 8 hingga 13 Februari lalu yang diikuti sebanyak 11 tim dari pelajar tingkat sekolah menengah atas sederajat yang berlangsung di ex-kantor Bupati Lama. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para asisten, Ketua Kone Sinjai, pengurus PBSI Sinjai, serta jajaran dari kantor Kemenang Sinjai. Terima kasih telah menonton!